Jadi begini, Saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghampat penyidikan Sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Timur Ya, jadi Samsudin dikhawatirkan kabur, lari gitu ya Dari kasus ini, akhirnya pihak kepolisian menjemput paksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya Samsudin dijemput paksa oleh pihak kepolisian Karena kabarnya dikhawatirkan, Samsudin melarikan diri Jadinya dijemput paksa oleh pihak kepolisian Ini saya mengutip berita dari viva.co.id Disini judul videonya, takut kabur polisi jemput Gus Samsudin soal ajaran sesat tukar pasangan Oke, langsung aja kita simak videonya ya Ya, jadi itu Samsudin yang memakai tutup kepala gitu ya, surban gitu Kita bisa lihat, ini yang menjemput Samsudin ada bertuliskan di bajunya Cyber Jatim ya, tim Cyber Jatim Ya, itu pihak kepolisian tentunya Oh, ini polda Jatim ya Berarti Samsudin dibawa ke polda Jatim Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan Karena konten Saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya Kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pores Blitar Kabupaten Terkait hal ini Dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan Terkait dengan lokasi pembuatan konten Ya kan, pelin-pelan kemarin beliau mengomong di Bogor pertama kali Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Pores Blitar Kejadiannya di wilayah Ponggo, wilayah hukum Pores Blitar Kota Ya, memang benar ya Bahwa Samsudin ini sempat ditanya dua kali oleh pihak kepolisian Blitar Tentang lokasi di mana kejadian itu Tapi Samsudin berbohong Dia mengatakan bahwa lokasi syutingnya ada di Jawa Barat, Bogor Ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian Lokasi syutingnya di Blitar Diduga Samsudin sengaja berbohong seperti itu Untuk mempersulit pihak kepolisian dalam mengusut kasus ini Tapi akhirnya terungkap juga Kita simak lagi videonya ini Sehingga untuk hal itu Untuk kecepatan pemeriksaan Maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya Diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus, Polda, Jawa Timur Ditunggu ya Sekarang kan masih dalam proses pendalaman ini ya Sekarang masih didalami Dan nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut Terkait dengan Pasal yang disangkakan Kemudian Barang bukti yang disita Dan lain sebagainya Nanti akan kita sampaikan Yang jelas hari ini Kasusnya sudah diambil oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus, Polda, Jawa Timur Ada sekitar 3 orang ya Yang dilakukan pemeriksaan Tapi masih dalam proses pendalaman semua Dan 3 orang ini Buat konten pengambil video Ya diantaranya Diantara orang yang Membuat Atau merekam ya Yang merekam Konten video itu Nah Ada 3 orang Yang diperiksa oleh Pihak kepolisian Ya diantaranya Pihak yang merekam Dan lain sebagainya Ya Allah Ini ya Gara-gara ikut Sam Sudin Yang ikut-ikutan juga tuh Berurusan dengan hukum Kita simak lagi videonya Masih pemeriksaan Masih pemeriksaan Oke Masih saksi semua Termasuk Sam Sudin Juga masih saksi Ya kan semua Sekarang ini masih saksi semua Sekitar jam Sekitar jam 4 tadi ya Kalau ini laporan dari Jam 5 Jam 5 Jam 5 Jadi begini Saudara Sam Sudin ini kan Dikawatirkan akan Melarikan diri Dan menghampat penyidikan Sehingga dilakukan upaya Penjemputan oleh Penyidik Di Reskrimsus Polda Jawa Timur Ya Cukup ya Saksi Masih saksi sekarang Ya Jadi ya Sam Sudin dikhawatirkan Kabur Lari gitu ya Dari kasus ini Akhirnya Pihak kepolisian Menjemput paksa Karena memang sebelumnya Saat pemeriksaan Awal Yang dilakukan oleh Pihak kepolisian Blitar Sam Sudin ini Berbelit-belit Sam Sudin menyembunyikan Lokasi yang sebenarnya Tapi pada akhirnya Alhamdulillah Semuanya terungkap Ini semua berawal Dari Sam Sudin Yang ingin Memfitnah Orang-orang Yang bermanhat salaf Yang mereka sebut-sebut Sebagai wahabi Sam Sudin ingin Memfitnah Orang-orang salafi Itu buruk Ajarannya Bertukar pasangan Menggilir wanita Tanpa dinikahi Lalu seolah-olah Sam Sudin lah Yang menjadi pahlawannya Datang ke tempatnya Orang-orang wahabi Melawan pihak-pihak Yang dituduhnya Sebagai wahabi itu Namun ternyata Karena semua itu Hanyalah settingan Dan pihak kepolisian Sudah membongkarnya Akhirnya Sam Sudin Malah dianggap Menistakan agama Islam Kalau kita lihat Video settingannya Sam Sudin itu Disini terlihat Banyak sekali pelakunya Jadi banyak nih Orang-orang disini Dan terlihat Ada satu kakek-kakek Yang saya gak tahu Ini siapa Apakah Kiai beneran Atau bukan Seharusnya bukan Kiai Karena disini Bicaranya ngaur banget Kakek-kakek inilah Yang banyak berbicara Seolah-olah Ajaran agama Islam Itu buruk Ini entah Apakah akan diurus juga Apakah akan diusul juga Oleh pihak kepolisian Nantinya Saya nikahkan Saya disini Di depan saya Gak perlu saksi Segala macam orang tua Gak orang Kebebasan Kakek-kakek ini bilang Saya nikahkan disini Gak perlu saksi Gak perlu apa Ini jelas ya Melecehkan Ajaran agama Islam Seolah-olah itu Ajaran agama Islam Entahlah Nanti apakah ini Juga akan diusul Ataupun tidak Tapi yang jelas Dalang dibalik ini semua Ya Sam Sudin Sebenarnya Sah-sah saja Kalau anda ingin Membantah Orang-orang Salafi Perbedaan itu Gak bisa dihindari Imam-imam mazhab Di jaman dulu Juga berbeda-beda Jadi Boleh saja Silahkan anda Mau membantah Pihak Salafi Pihak Wahabi Ataupun pihak manapun itu Tetapi Bantahannya Bukan dengan Video-video fitnahan Seperti itu Bantah dengan Dalil dan ilmu Dan tuduhan-tuduhan Sam Sudin Terhadap Salafi Di dalam konten-kontennya Itu keji sekali Dia bilang Ajaran Salafi Itu bertukar pasangan Tanpa nikah Wanitanya digilir Dan sebagainya Itu keji sekali Mana ada Ajaran Salafi Seperti itu Dan gak ada Orang Salafi itu Yang jadi dukun Coba perhatikan Orang-orang Salafi Kalau dari Sisi fisik Yang kita bisa lihat Terlihat oleh mata Biasanya kan Jenggotnya panjang Jalanannya cingkrang Dan bisa juga Dan bisa juga kita lihat Kalau cerama-cerama Dari Ustaz Salafi itu Kuala Allah Kuala Rasul Azan berkumandang Gak nunggu lama Langsung ke masjid Itu orang-orang Salafi Yang saya lihat Dan gak ada Satupun dari kalangan mereka Yang jadi dukun Justru sebaliknya Yang jadi dukun Itu dari kalangan mana Kalian tahu sendiri Perhatikan juga Orang-orang Salafi Gak ada yang mengadakan Acara joget-jogetan Pengajian Jingkrak-jingkrak Joget-jogetan Salawat dugem-dugeman Gak ada seperti itu Justru orang-orang Salafi Yang kritik itu semua Makanya saya bilang Keji sekali fitnanya Samsudin Kita tuh boleh gak sepaham Dengan orang lain Tapi jangan di fitnah Kalau mau banta Banta dengan ilmu Dan dalil Kalau gak bisa bantah Ya sudah diem Ikuti yang benar Kita mau lagi di video berikutnya Subscribe dan juga lonceng Yang di tekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum Wr. Wb